Intro Beberapa hari terakhir, sosial media X diramaikan oleh pembahasan akun kaskus bernama Fufu Fafa yang kerap menghina pejabat publik dan publik figur. Tudingan Gibran Raka Bumi Raka adalah pengelola akun Fufu Fafa muncul setelah warganet dengan cepat menelusuri rekam jejak unggahan akun kaskus Fufu Fafa yang beberapa kali mengunggah topik yang sama dengan cuitan akun X usaha catering milik Gibran bernama Cili Pari Catering. Akun X Cili Pari Catering pernah mengunggah dirinya tidak masuk ke akun X Raka Gnarli pada tahun 2014 silam dengan waktu bersamaan akun kaskus Fufu Fafa juga mengunggah status bahwa dirinya tidak bisa mengakses akun Raka Gnarli. Ada pun sejumlah bahasan lain yang diunggah akun kaskus Fufu Fafa dan turut diunggah oleh akun Cili Pari. Tak hanya itu, pada cuitan Kaisang di X dirinya juga pernah mengucapkan ulang tahun dengan menyebut akun RKGBRN yang juga pernah diunggah oleh akun kaskus Fufu Fafa. Dan Chef Arnold PO juga pernah menyebut nama Gibran dengan menandai akun X Cili underscore Pari. Meski demikian, Menkominfo Budi Ari membantah dan menyatakan bahwa Gibran bukan pemilik akun kaskus Fufu Fafa. Ini kan lagi banyak juga sorotan ke Mas Kaisang, sorotan ke Mas Kaisang. Tapi sudah di dalamnya bisa masuknya? Sudah, sudah. Iya, masuknya sudah kita pelajari lah. Tapi itu memang bukan Mas Cawapres. Eh, apa Cawapres, Mas Wapres. Apanya? Tapi itu memang dipasangkan ke Mas Wapres. Terpilih. Bukan Mas Gibran. Berarti aku bisa berpilih. Ini kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja nanti ada waktu. Selain itu, Gibran Raka Pemiraka turut membantah dan enggan berkomentar mengenai keterkaitan dirinya dengan akun yang sering melontarkan hinaan kepada petipat publik tersebut. Ketua Harian Partai Grindra Sufmi Dasko Ahmad mengatakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya sekaligus Presiden terpilih R.I. Prabowo Subianto tidak ambil pusing terhadap akun media sosial Kaskus Fufu Fafa. Jadi, itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa, bagaimana kemudian mau bikin kertakan. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan akunnya, apakah kemudian akan dipolisikan. Yang begitu-begitu nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi, jangan kemudian ditulis seolah-olah kertakan lah apa segala itu. Terkait akun anonim Fufu Fafa, Menkom Info Budi Arim menyebut akan mengumumkan siapa pemilik akun tersebut dalam waktu dekat. Menurut Budi, kalau tudingan akun Fufu Fafa milik wakil Presiden terpilih merupakan upaya untuk adu domba belaka. Pakar Telematika Roy Suryo menyebut bahwa aktivitas akun Fufu Fafa bisa diperkarakan meski tak ada laporan dan sangat mudah dilacak siapa pemiliknya. Di sisi lain, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Sylvester Matutina, tak yakin akun Fufu Fafa tersebut milik wakil Presiden terpilih Gibran Raka Bumi Raka. Bagaimana kemudian caranya membuktikan bahwa akun ini bukan buatan orang lain yang mengatasnamakan Mas Gibran? Ya, sebenarnya sangat mudah ya. Dan itu hanya dibutuhkan itikat baik saja. Kenapa? Kalau tadi dikatakan bahwa ini belum ada indikasi apapun, dengan segala hormat saya, kita boleh berbeda pendapat. Kalau menurut saya, siapapun dia, apapun yang dituitkan, sorry, apapun yang ditulis atau dipostingkan oleh akun Fufu Fafa ini, itu sudah benar-benar hate speech ya, sudah benar-benar ujaran kebencian, sudah benar-benar pornografi, kampungan, norak, dan lain sebagainya. Karena selain menyerang Bapak Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto, dia juga menyerang artis-artis yang terkenal ya gitu. Banyaklah nama-nama artis yang diserang. Juga menyerang partai ya, partai PKS diserang, kemudian menyerang gerakan 212, dan lain sebagainya. Jadi artinya, ini sudah layak untuk kemudian tanpa ada laporan pun ya, undang-undang kita, undang-undang ITE, ataupun undang-undang KWP itu sudah, ada orang yang menimbulkan ujaran kebencian, menimbulkan provokasi terhadap masa, itu bisa dilakukan penyidikan ya, penyelidikan dulu oke, kemudian penyidikan. Nah penyidikannya gampang, saya katakan gampang, kenapa? Karena kalaupun itu misalnya Twitter, kalau itu Facebook saja, yang itu servernya ada di luar negeri, itu saja mudah, polisi dengan cepat dalam hitungan hari bisa kena ya, orangnya, IP-nya juga bisa kena. Ini servernya, Kaskus itu di Indonesia. Semenjak tahun 2006, dulu memang servernya ini ada di Amerika, karena server ini, Kaskus itu bikinan dari tiga pelajar Indonesia ketika mereka belajar di Amerika. Tapi ketika kemudian tahun 2006, mereka memindahkan servernya ke Indonesia, gampang banget itu kemudian. Jadi jejak digitalnya ada semua, apalagi yang tadi saya sebut di sesi pertama. Ada memang kelakuan dari penghapusan barang bukti. Jadi ada yang melakukan login terhadap akun ini. Nah maka yang saya sarankan adalah oke, kalau misalnya belum bisa dibuktikan, saya juga menyarankan terhadap Menteri Komunfo kita, Pak Budiari atau Pak Moni, yang nggak usah statement dulu kalau ini bukan akunnya Gibran. Saya tidak yakin bahwa Mas Gibran melakukan akun itu punya Mas Gibran, tapi kan harus ada pembuktian juga, ya kan? Makanya saya meminta dengan hormat, Mas Roy dan teman-teman itu bekerja sama dengan aparat penerbangan hukum untuk membuktikan ini, gitu loh. Agar semuanya terang-terang, gitu loh. Jangan juga, jangan sampai kan jejak digital ini kan ada, Mas Roy bilang tadi ada DNA dan sebagainya, itu supaya jangan ada penghilangan barang bukti. Karena kan semuanya kan bisa di-tracing. Makanya saya minta kali ini dengan segala hormat, ayo, Pak Roy, silahkan berikan yang terbaik buat bangsa ini, sehingga terang-terang, gitu loh.